Assalamualaikum Bu Ya, gimana kalau kita punya anak sudah dipesantren, sudah dididik agama, tapi masih saja bandel, membohongi orang tua dan malas? Sebetulnya gini lah ya, kalau selagi Anda sudah punya, Anda sudah menempatkan di tempat yang baik, Anda dari sini sudah tidak salah. Kemudian kalau dia disitu bandel, ketahilah, kalau di pondok saja masih bandel, kalau seandainya liar, dia lebih bandel lagi. Jadi jangan sampai gara-gara di tempat yang baik lalu rusak, oh tidak. Jadi selagi tempat baik itu sudah bisa meredam kejahatannya, jangan dibilang, oh gara-gara mondok lalu bandel. Gak ada orang gara-gara sekolah misalnya, gak usah bilang pondok, gara-gara anak saya sekolahkan lalu bandel, gak ada. Kalau ada anak bandel di sekolah, di sekolahan pun gak ada yang pernah ngomong, anak itu bandel gara-gara sekolah, gak ada anak bandel gara-gara mondok. Memang anaknya bandel, lah kok mondok masih bandel, lumayan masih dipondokkan, sehingga bandelnya masih 50 persen. Ini, kalau tidak lebih dasar lagi, kadang ini seorang itu gampang mengambil soal kesimpulan, pondokin pun bandel. Di sekolahin juga bandel, kalau gak sekolah, tambah kacau. Itu ada tetangga saya, gak sekolah, gak bandel, memang bakatnya tidak bandel. Jadi maka dari itu lihat, yang pertama adalah jangan menyalahkan lembaga. Kalau menyalahkan lembaga, nanti yang musibah besar adalah anda sendiri, sehingga setelah itu anda tidak percaya kepada lembaga, lalu anda akan ngirim anak anda kemana? Dikirim kemana? Ayo, ini bahaya sekali nanti. Jadi, kalau anak-anak bandel, tinggal nanti komunikasi dengan lembaga. Kalau bahasa guru kami adalah, kalau anakmu tidak subur di situ, mungkin akan subur di tempat yang lain. Sebab cara pendidikan kadang perlu disesuaikan. Mungkin di situ kurang ditekankan sisi akhlak, tapi disesuaikan sisi ilmiah. Ada pondok yang menekankan sisi ilmiah, sehingga tidak kurang peduli urusan akhlak. Bukan tidak diperhatikan, sehingga anaknya, tapi yang bandel terus bandel. Tapi yang lain pinter, tapi akhlaknya orang. Sisi lain, ada yang menekankan sisi akhlak, tapi ilmu kurang. Ada. Maka karena anak-anak bandel di tempat lingkungan yang disitu mengandalkan kepandean, maka anda geser di tempat yang membangun akhlak. Jadi perlu anda pindah, tapi ingat, pindahnya seorang santri ke tempat lain, harus sesuai dengan petunjuk dan izin dari guru lama. Jangan seenaknya anda memindahkan anak anda dari pesantren ke pesantren. Seperti itu. Jadi kadang dipindahkan dengan petunjuk. Sebab kadang, mohon maaf, kadang ketemu-ketemu teman-teman yang sama-sama bandel disitu. Saya ingin tambah rusak disitu. Akhirnya, perlu dipindahkan. Itu adalah cara yang jelas, jangan sampai anda lalu punya prasangka buruk, gara-gara dipondokkan lalu rusak. Ini yang harus saya pangkas itu. Kalau tidak, nanti repot semuanya nanti. Itu saja insya Allah. Dipindahkan, diantarkan ke tempat yang lain.